Lai Ching Tae atau William Lai terpilih menjadi Presiden Taiwan 2024 mengalahkan Ho Yu Yi pada Pilpres Taiwan 2024 yang digelar Sabtu 13 Januari kemarin. Selama masa kampanye, kedua sosok ini mempunyai pandangan yang cukup berbeda dari sisi pandang perekonomian. Ho Yu Yi setiap berkampanye tercatat beberapa kali menyatakan akan memperbaiki hubungan dagang negaranya dengan China. Sementara William Lai justru mengkampanyekan peningkatan hubungan perekonomiannya dengan Amerika Serikat, terutama soal kerjasama di bidang teknologi semikonduktor. Seperti diketahui, Taiwan merupakan salah satu negara produsen chip semikonduktor terbesar di dunia. Chip semikonduktor sangat berguna bagi industri teknologi informasi, elektronika, bahkan industri otomotif. Persoalannya, hubungan China dan Amerika Serikat dalam masa-masa yang kurang baik, terlebih soal semikonduktor. Amerika Serikat disebut sedang berupaya untuk membendung akselerasi teknologi semikonduktor dari China. Caranya, dengan memperlakukan pembatasan penjualan produk semikonduktor beserta perangkat produksinya dari China. Langkah Amerika Serikat ini mendapat dukungan dari Belanda dan Jepang. Sedangkan Taiwan, yang berada dalam bayang-bayang agresi China, turut mendukung upaya Amerika Serikat itu. Selesai pengumuman kemenangannya, William Lai mengatakan, dia akan memberikan dukungan penuh kepada industri semikonduktor dalam negeri maupun global saat menjabat. Melansir Bloomberg, Lai meyakini, Taiwan mempunyai tanggung jawab menjadi negara yang termasuk dalam rantai pasok semikonduktor dunia. Industri semikonduktor sangat penting dalam era kecerdasan buatan global, yang mana Taiwan memiliki keunggulan, namun Taiwan juga mempunyai tanggung jawab terhadap dunia. Taiwan menghargai industri semikonduktor, dan kami berharap Tiongkok dan masyarakat internasional juga menghargai industri itu. Kata Presiden Taiwan terpilih, Lai Ching-te. China sendiri sangat bergantung pada semikonduktor Taiwan. Bagi Taiwan, kemajuan industri teknologi China bisa menjadi ancaman serius, karena akan memangkas ketergantungan dari Taiwan. Semakin maju semikonduktor China, semakin sedikit impornya. Taiwan bisa jadi tidak dalam situasi sangat membutuhkan Amerika Serikat, selama industri teknologi semikonduktornya masih unggul atas China. Beijing dan Washington sama-sama sudah merasakan dampak buruk kelangkaan semikonduktor pada perekonomian mereka bahkan ekonomi dunia. Banyak pabrik terpaksa berhenti beroperasi gara-gara tidak tersedia cukup semikonduktor untuk ponsel, televisi, hingga mobil. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!